Lepasku bling, motorku jelping Hey, welcome back to BlastAnima Channel, ku Mahada Mangco Sebagai manusia dewasa yang haus akan harta dan cipokan Mimin juga haus sama film-film berbau fairytale Tapi karena bosen nonton film yang gitu-gitu doang Jadi hari ini, Mimin akan membawakan film berbau fantasi yang agak berbeda, cuok Judulnya Penselabirin, rilisan tahun 2006 Bedanya adalah di film ini, penggambaran dunia fantasinya jadi gelap, penuh misteri, dan menyeramkan Seperti apa? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Let's go! Pasca Perang Saudara Spanyol pada tahun 1944 Ovelia, seorang gadis muda yang mencintai dongeng, melakukan perjalanan ke sebuah desa bersama Carmen ibunya yang sedang hamil Untuk memenuhi panggilan Kapten Fidel yang tak lain adalah ayah tirinya dan juga ayah dari anak yang sedang dikandung ibunya Fidel sendiri adalah anak seorang komandan terkenal Maroko yang sangat meyakini fasisme dan ditugaskan untuk membasmi para gerilyawan atau pemberontak di wilayah kekuasaannya sekarang Ketika di perjalanan, ibunya merasa mual dan harus menghentikan perjalanan mereka sejenak di tengah hutan Ovelia yang ikut keluar dari mobil iseng melihat-lihat sekitar dan menemukan sebuah batu prasasti kuno Ketika didekati, Ovelia kaget karena dari dalam batu itu muncul sebuah serangga besar menyerupai tongkat yang ia percaya hewan itu adalah peri Singkat cerita, mereka pun sampai di kediaman Kapten Fidel Di sana, Kapten sangat senang melihat kedatangan Carmen sekaligus calon bayinya Dia bahkan berusaha menjaga kondisi Carmen dengan mempekerjakan seorang dokter bernama Ferreiro Tapi sepertinya Kapten tidak menyukai keberadaan Ovelia Dia menolak jabatan tangan dari Ovelia dan langsung pergi Ovelia tentu sedih mengetahui jika ayah dirinya itu tidak menyukai dirinya Tapi hilang begitu saja ketika dia melihat serangga yang ia temukan di batu tadi datang menemuinya Serangga tersebut lalu menonton Ovelia memasuki labirin kuno di dekat tempat itu Namun sebelum Ovelia masuk lebih dalam, tiba-tiba Mercedes datang mencegahnya Dia sendiri adalah seorang pelayan dari Kapten Fidel Mercedes mengungkapkan jika labirin yang terbuat dari gundukan batu-batu tua ini Sudah lama ada jauh sebelum adanya markas Kapten Fidel Mercedes juga memperingatkan Ovelia untuk jangan pernah masuk ke labirin itu Karena takut Ovelia akan tersesat Malam itu, Kapten meyakini jika para gerilyawan sedang bersembunyi di dalam hutan Tapi karena terlalu sulit untuk menemukan mereka Kapten menyuruh seluruh pasukan untuk memblokir semua akses masuk dan menahan pasokan makanan serta obat-obatan Hal itu dilakukan agar memaksa para gerilyawan itu keluar dari hutan Mercedes yang kebetulan ada di situ untuk memberikan cemilan kepada Kapten pun tak sengaja tahu Kemudian dirinya disuruh untuk memanggil dokter Ferreiro yang kini sedang memberikan obat tidur kepada Carmen Sebelum Mercedes memberitahu jika Kapten mencarinya, wanita itu seperti berusaha meminta tolong Entah apa yang terjadi padanya, tapi dokter terlihat memberikan sebuah bungkusan dan kejadian itu disaksikan langsung oleh Ovelia Kembali ke dokter yang menemui Kapten untuk memberitahu keadaan Carmen yang semakin melemah Dia juga menasihati Kapten untuk tidak membawa Carmen ke perjalanan jauh lagi karena hal itu sangat berbahaya Tapi Kapten tidak mau tahu, dia tetap ingin anaknya itu dilahirkan di tempat dirinya berasal Di waktu yang sama, Kapten mendapatkan laporan dari dua para juridnya bahwa pada jam 8 tadi terdengar bunyi tembakan Yang kemudian, Sersan menangkap dua orang yang telah dicurigai Dua orang yang ternyata ayah dan anak itu menjelaskan jika mereka hanya sedang berburu kelinci untuk memberi makan keluarganya Tapi sepertinya Kapten tidak percaya dan langsung membunuh mereka dengan sangat keji Yang padahal setelah tasnya digeledah, isinya memang seekor kelinci Aduh Di malam itu pula, serangga muncul di kamar tidur Ovelia Dia mendekati Ovelia dan berubah menjadi peri Lalu setelah itu, kembali membawa Ovelia menuju ke labirin Singkatnya, ketika Ovelia tiba di labirin dan masuk ke sebuah lubang Ovelia bertemu dengan Fauno Makhluk setengah manusia dan setengah kambing Fauno mengaku bahwa ia adalah pelayan Ovelia yang paling setia Dan percaya jika Ovelia adalah reinkarnasi dari Putri Moana, anak dari Raja Dunia Bawah Tanah Ovelia yang masih bingung kemudian diberitahu jika dulu Di dunia bawah tanah hidup seorang putri yang bermimpi tentang dunia manusia Yang memiliki langit biru, hembusan angin laut, dan juga matahari Hingga suatu hari, sang putri nekat kabur dari istana dan pergi ke dunia manusia itu Tapi sampai di sana, cahaya matahari malah membutakan matanya dan menghapus seluruh ingatannya Sang putri yang lupa akan jadi dirinya pun langsung terserang beberapa penyakit Hingga akhirnya sang putri pun meninggal dunia Akan tetapi, Raja akan selalu menanti kedatangan anaknya itu Karena yakin jika jiwa sang putri pasti akan kembali lagi Walaupun di dalam tubuh yang lain dan di waktu yang berbeda Fauno lalu memberitahu jika Ovelia masih tidak percaya Dia bisa melihat tanda yang berada pada bahu kirinya Fauno juga berkata jika ayah asli Ovelia itu telah membuka banyak gerbang portal di seluruh dunia Agar Ovelia bisa kembali ke dunia bawah tanah Dan tempat ini adalah gerbang terakhirnya Tapi sebelum membuka portal, Ovelia harus menyelesaikan tiga buah misi Yang harus diselesaikan sebelum bulan bernama tiba Untuk memastikan jati dirinya sebagai tuan putri masih utuh Fauno lalu memberikan sebuah buku yang bisa memperlihatkan sebuah masa depan Yang dimana hal itulah yang harus dilakukan oleh Ovelia Keesokan harinya, ketika semua orang sibuk mempersiapkan pesta makan malam nanti Ovelia yang disuruh sang ibu untuk mandi Diam-diam mengambil buku pemberian Fauno semalam Buku itu awalnya kosong Tapi ketika Ovelia membukanya Tiba-tiba muncul gambar serta tulisan di sana Selain itu, Ovelia juga mencoba melihat tanda bulan dan bintang yang ada pada bahu kirinya Dan ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Fauno Setelah itu, Ovelia mendatangi Mercedes untuk menceritakan apa yang ia alami semalam Tapi di tengah perbincangan mereka Katten memanggil Mercedes untuk ikut bersamanya ke gudang bersediaan Di sana, terlihat pemasok baru saja mengirim obat-obatan dan juga beberapa bahan pangan Dan ternyata alasan dipanggilnya Mercedes ke sana Karena kapten ingin memegang kunci gudang bersediaan Dan mulai sekarang, Mercedes hanya bisa mengikuti apa yang menjadi keputusan sang kapten Beberapa saat kemudian, salah satu prajurit kapten melihat asap dari atas bukit Yakin jika itu adalah para gerilyawan, kapten, dan beberapa pasukannya pun dengan cepat pergi untuk membereskannya Dan kesempatan itu, Ovelia gunakan untuk membaca dongeng dari buku Yang kemudian menuntun Ovelia ke sebuah pohon besar dengan katak raksasa yang hidup di dalamnya Ternyata, di pohon itulah Ovelia harus melakukan tugas pertamanya Yaitu menaruh tiga batu ajaib ke mulut seekor katak raksasa dan mengambil kunci emas dari dalam perutnya Dengan begitu, pohon besar tersebut akan kembali subur Pohon yang sebelumnya menjadi tempat berlindung makhluk-makhluk yang penuh dengan keajaiban dan sihir Di saat Ovelia masuk ke lubang pohon besar, kapten gagal menemukan para gerilyawan Tapi di tempat itu, dia menemukan sebuah bungkusan yang isinya antibiotik lalu pergi karena tak berhasil menemukan mereka Yang padahal dari kejauhan, para gerilyawan itu sedang mengamati kapten dan para pasukannya Walaupun jijik dan takut, tapi dengan kecerdikannya dia berhasil memasukkan tiga batu pemberian fauno ke dalam perut katak Sehingga katak itu pun mati dan mengeluarkan kunci yang sudah lama ditelannya Tapi hal itu membuat Ovelia menjadi terlambat datang ke pesta makan malam Di pesta tersebut, kapten mengumumkan jika mulai malam itu, setiap anggota keluarga akan mendapatkan satu kartu jatah untuk mengambil makanan Hal itu dilakukan untuk menjaga mereka memberikan jatah makanan ke gerilyawan di gunung Nah, di sini baru diketahui lah jika dokter dan Mercedes adalah bagian dari para gerilyawan Maka dari itu, Mercedes diam-diam pergi ke gunung untuk memberitahu para gerilyawan Tapi dirinya malah bertemu dengan Ovelia yang tubuhnya sangat kotor Mercedes lalu membawa masuk Ovelia dan di sana Ovelia dimarahi sang ibu karena tidak bisa berlaku sopan Lalu tidak lama kemudian, serangga datang Ovelia pun meminta serangga untuk mengantarkan dirinya lagi ke gerbang portal terakhir untuk memberikan kunci yang sudah berhasil ia dapatkan Tiba di sana, Ovelia penasaran dengan sebuah ukiran batu Ketika bertanya tentang ukiran bayi di batu itu, Fauno tidak menghiraukannya dan justru memberikannya sebuah kapur Sekaligus menyuruh Ovelia untuk menyimpan kuncinya Di sini, Ovelia sempat merasa curiga dengan Fauno, tapi dia tetap diam lalu kembali ke rumahnya Esoknya, kapten dan para prajurit mulai membagikan makanan kepada warga sekitar yang sudah mendapatkan satu kartu jatah Sedangkan Ovelia yang baru saja bangun pergi ke kamar mandi untuk membaca bukunya lagi Tapi buku itu malah mengeluarkan tinta merah bersamaan dengan ibunya yang sedang mengalami pendarahan hebat Ovelia yang panik pun dengan cepat melaporkannya kepada katen Menurut dokter, kini Carmen membutuhkan banyak istirahat dan harus ditenangkan setiap saat Bahkan Ovelia pun harus pindah kamar karena ibunya tidak boleh ada yang mengganggu Setelah pindah kamar, Ovelia berkata jika dia sebenarnya tahu jika Mercedes telah menolong para geriliawan Tapi dia tidak akan memberitahu siapapun karena tidak ingin Mercedes dalam bahaya Setelah menidurkan Ovelia, Mercedes diam-diam mengambil sesuatu dan pergi bersama dokter untuk menemui salah satu geriliawan bernama Pedro Pedro sendiri adalah adik dari Mercedes Mereka kemudian pergi ke tempat persembunyian Di mana Mercedes membagikan makanan kepada para geriliawan itu Sedangkan dokter menyembuhkan salah satunya yang tengah terluka parah Tapi karena kaki orang itu sudah tidak dapat disembuhkan lagi, dokter pun terpaksa mengamputasinya Di sisi lain, Ovelia dibangunkan oleh Fauno karena harus segera menyelesaikan misi sebelum bulan bernama Di sini Ovelia berkata, dia tidak bisa melanjutkan misinya karena sekarang ibunya sedang sakit Tapi karena sudah tidak punya waktu lagi, Fauno memberikannya akar mandrake yang bisa menyembuhkan penyakit ibunya itu Dengan cara menaruhnya di bawah tempat tidur ibu dan ditaruh dalam mangkuk berisi susu segar Serta setiap pagi harus diberi dua tetes darah Sebelum membuka bukunya kembali, Fauno memperingatkan Ovelia untuk tidak tergiur dengan makanan di sana Karena jika itu terjadi, maka hal buruk akan menimpa Ovelia lalu menggunakan kapur pemberian Fauno untuk membuat pintu dan menggunakan jam pasir sebagai pembatas waktu Didampingi oleh tiga peri pemandu, Ovelia berusaha menyelesaikan tugas keduanya Yaitu mengambil sebuah belati dari sarang pelmen raksasa pemakan anak-anak yang duduk diam di depan sebuah meja makan Setelah mendapatkan apa yang ia cari, bukannya langsung pergi Ovelia malah memakan dua buah anggur di meja pelmen Hingga yang terjadi, monster itu bangkit dan berniat memakan Ovelia Tapi beruntung, salah satu peri berhasil menghalau pelmen walaupun akhirnya mati agar Ovelia dapat kabur dari tempat tersebut Awalnya, Ovelia terlambat karena waktunya sudah habis Tapi beruntung dirinya bisa dengan cepat membuat pintu yang baru dan kembali ke dalam rumahnya dengan selamat Ketika pagi tiba, Mercedes dan dokter akan kembali lagi ke rumah Tapi sebelum itu, Mercedes memberikan kunci duplikat gudang persediaan kepada Pedro Karena tahu, malam nanti dia dan pasukannya akan mulai menyerang kapten dan berusaha merebut tempat tinggal mereka yang telah dirampas Di tempat lain, terlihat Ovelia akan menaruh akar mendrek sesuai anjuran dari Fauno Ketika sedang meneteskan darah pada akar tersebut, dokter dan kapten datang untuk mengecek keadaan Carmen Di sana, Ovelia mendengar ucapan kapten yang menyuruh sang dokter untuk menyelamatkan bayinya saja ketimbang Carmen Sesaat setelah itu, kapten mendengar bunyi ledakan yang ternyata itu adalah ulah dari para gerilyawan Mereka meledakan kereta lalu mengambil seluruh bahan makanan dan obat-obatan yang ada di gudang Jenggel dengan apa yang dilakukan oleh para gerilyawan itu, kapten pun memulai peperangan di dalam hutan Dan berhasil menangkap satu gerilyawan hidup-hidup untuk ia siksa agar mendapatkan informasi Di malam yang sama, Fauno kembali mendatangi Ovelia dan langsung marah ketika tahu perinya mati Gara-gara Ovelia telah melanggar aturan Walaupun sudah mendapatkan belatinya, Fauno menolak memberikan tugas yang ketiga Dan Ovelia tidak ada kesempatan untuk kembali ke dunia bawah tanah Sedangkan di sisi lain, kapten memanggil dokter untuk menyembuhkan gerilya yang baru saja ia siksa Tapi ketika kapten melihat antibiotik yang sama seperti yang ia temukan di hutan, kapten pun yakin jika dokter adalah salah satu dari mereka Dia yang marah bergegas untuk membunuh dokter, tapi terhenti karena mendengar keributan di kamar istrinya Ternyata itu adalah Ovelia yang berniat meneteskan darahnya lagi Tapi karena sudah ketahuan oleh kapten, akar itu pun diambil dan dibakar oleh ibu karena merasa tidak membutuhkannya Kapten kemudian kembali kepada dokter untuk melihat keadaan si gerilyawan Tapi sampai di sana, orang itu sengaja disuntik mati oleh dokter karena kasihan melihatnya terus disiksa Sehingga yang terjadi, dokter pun mati tertembak Tidak lama setelah dokter tewas, kapten diberitahu jika kini istrinya sedang melahirkan Tapi gara-gara kondisi Carmene tidak sehat, bayinya selamat sedangkan dia meninggal dunia Semua orang, terutama Ovelia pun sangat terpukul dengan kepergian Carmene Di lain hari, ketika Mercedes sedang menidurkan si bayi Kapten mulai mencurigai Mercedes karena dia tahu jika wanita itu paling dekat dengan sang dokter Mercedes yang tidak ingin celaka pun dengan cepat mengambil barang-barangnya dan akan kabur malam itu juga Sebelumnya dia menemui Ovelia untuk pamit, tapi anak itu malah ingin ikut bersamanya sehingga Mercedes pun mengajaknya pergi Namun ketika sampai di hutan, bukannya bertemu dengan para gerilyawan, mereka berdua malah bertemu dengan kapten dan pasukannya yang ternyata dari tadi sudah menunggu Sekarang, Ovelia pun dikurung di kamarnya dan Mercedes diikat di gudang Tapi ketika kapten akan menyiksa Mercedes, wanita itu lebih dulu membebaskan dirinya menggunakan pisau yang selalu ia bawa Lalu menusuk kapten dari belakang serta melukai wajahnya Namun karena luka itu belum ada apa-apanya, para pasukan segera mengejar Mercedes ke dalam hutan dan mengapungnya Mercedes yang tahu jika dirinya tidak akan bisa lolos pun nekat akan bunuh diri Tapi di waktu yang tepat, para gerilyawan datang untuk menolongnya Di kamar, Peri dan Fauno ternyata kembali mendatangi Ovelia dan bersedia memberikan tugas yang ketiga Yaitu dengan membawa adik bayi ke gerbang portal secepat yang Ovelia bisa Ovelia yang mengerti pun diam-diam masuk ke kamar kapten dan memasukkan banyak obat tidur ke minuman Sehingga ketika kapten meminumnya dan mulai sempoyongan, Ovelia langsung membawa adik bayi pergi Tapi kapten yang masih kuat itu segera menyusul Ovelia dan tidak peduli jika sekarang para gerilyawan sedang memulai peperangan Dia terus mengejar Ovelia sampai ke labirin Tapi karena jalan hanya terbuka untuk Ovelia, kapten pun harus kebingungan Setelah Brazil sampai, Fauno menyuruh Ovelia untuk menyerahkan adiknya Karena portal hanya bisa dibuka dengan darah orang yang tidak bersalah Alias Ovelia harus merelakan adiknya agar tetesan darahnya itu bisa membuka portal terakhir Tentu saja Ovelia menolak, dia lebih merelakan tahtanya sebagai tuan putri ketimbang menyakiti adiknya sendiri Di saat Ovelia dan Fauno sedang berdebat, kapten datang Di sini kapten tidak bisa melihat Fauno karena yang bisa melihat hanyalah Ovelia Dia lalu merebut adik bayi lalu menembak Ovelia saat itu juga Tapi ketika keluar dari labirin, kapten sudah ditodong senjata oleh para gerilyawan Dirinya pun menyerahkan anaknya itu kepada Mercedes dan berdiam diri sampai kemudian ditembak mati Mercedes kemudian memasuki labirin untuk mencari Ovelia Namun Ovelia sudah terbaring lemah dengan darah yang keluar dari tubuhnya menetes sampai ke monumen portal terakhir Saat Mercedes dan yang lain mengiringi kepergian Ovelia Jiwa Ovelia kembali ke dunia bawah tanah dan bertemu dengan orang tuanya dan juga para pelayan yang setia Ternyata hal itu bisa terjadi karena Ovelia telah memberikan hidupnya untuk menyelamatkan hidup adiknya Secara otomatis Ovelia telah menyelesaikan tugas terakhir dan membuktikan jika dirinya itu memanglah putri Moana Lalu film pun selesai For information sebenarnya film ini dibuat khusus loh untuk orang dewasa ya karena banyak adegan mengerikannya Dan kenapa film ini menggabungkan dua fantasi dengan realita? Soalnya pak sutradara ini ingin menyampaikan pesan Ovelia ini diibaratkan cinta dan kapten adalah kebencian Cinta memang hanya bisa tampak bagi orang yang mampu menemukannya Jika tidak seseorang akan selamanya terjebak dalam labirin yang ada pada dirinya sendiri Ah gitu loh pokoknya Oke sekian dari Sarah Rasa Bye and see you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya